Selamat datang di Daily Scan. Di konten kita kali ini, kita akan membahas sebuah alur cerita drama Korea yang sedang FIP di TikTok. Drama yang akan kita bawakan kali ini berjudul Midnight Studio. Drama ini akan menceritakan kisah seorang fotografer kaya raya yang sangat dingin, cuek dan juga penyendiri yang sedang menyamar berpura-pura jatuh miskin, tidak memiliki apa-apa. Nah, dikarenakan dalam seumur hidupnya, ia belum pernah merasakan apa itu yang namanya cinta. Hingga di suatu hari, ia tak sengaja serumah dengan seorang gadis cantik yang sangat polos. Kepolosan random yang wanita cantik ini buat bisa membuat fotografer ini sangat terhibur. Sehingga menganggap jika gadis cantik dan polos ini bisa menemani hidupnya. Namun sayang, kisah cinta mereka tak semudah dengan apa yang kita bayangkan. Karena ternyata, fotografer ini memiliki sebuah kebenaran yang hampir tak dapat dipercaya. Entah apa kebenaran yang lelaki ini miliki. Yang pasti, drama yang mendapatkan rating yang cukup tinggi ini sangat seru dan tak akan bosan untuk dinikmati. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Inilah Midnight Studio. Di awal film, kita diperlihatkan seorang wanita cantik bernama Han Borin. Seorang jaksa yang sangat pintar yang harus kehilangan pekerjaannya. Hanya karena ia tak mau menuruti atasannya yang suka bermain curang. Akibat kehilangan pekerjaannya itu, Han Borin kini menjadi seorang pengangguran. Dan sudah lama sekali menunggak kontrakan kepada neneknya sendiri. Sang nenek yang sudah mumet melihat cucu satu-satunya itu yang tidak memiliki penghasilan, berniat menjual kontrakannya kepada seorang pria muda yang saat itu kebetulan sedang mencari kontrakan. Pemuda itu bernama Son Ki Jun. Sekilas, Ki Jun terlihat seperti pemuda pada umumnya. Namun dibalik itu semua, Ki Jun memiliki sebuah keistimewaan yang mana ia bisa melihat dan berinteraksi dengan arwah yang tak kasat mata. Kelebihan yang dimiliki oleh Ki Jun sekilas terlihat membebaninya. Karena ia harus terus-terusan dikejar oleh hantu-hantu yang entah mengapa mengincar dirinya. Terima kasih telah menonton! Di ceritakan, Ki Jun telah mewarisi kemampuan itu sejak ia masih kecil dahulu. Bahkan kemampuan itu telah turun-temurun keluarga Ki Jun miliki. Kemampuan itu berawal di saat leluhur Ki Jun yang hidup di jaman dahulu mencuri sebuah kamera kuno. Yang mana kamera kuno itu adalah jembatan untuk bisa berinteraksi dengan roh yang sudah meninggal dunia. Kamera kuno itu leluhur Ki Jun tebus dengan harga yang sangat mahal. Yang mana semua keturunan dari si bapak-bapak ini akan meninggal di saat umurnya mencapai 35 tahun. Ini adalah jembatan yang terlihat. Diceritakan Ki Jun adalah keturunan ketujuh Dan kini ia berusia 34 tahun lebih 10 bulan Yang artinya sisa umur Ki Jun tinggal 100 hari lagi Di kontrakan baru itu Ki Jun membuka sebuah studio foto Studio foto Ki Jun hanya melayani arwah-arwah penasaran yang meninggal sebelum mereka mengucapkan salam perpisahan Kamera kuno yang Ki Jun pegang bisa menghadirkan dan membuat arwah yang ingin mengucapkan salam perpisahan Dengan orang yang ditinggalkannya saling melihat layaknya belum meninggal Namun waktunya cuma 3 hari dan setelah 3 hari berlalu arwah itu akan kembali ke alam baka Dalam praktek perdukunan itu Ki Jun dibantu dengan 2 arwah yang selalu menemaninya Salah satunya bernama Hong Su yang terjebak di dunia ini karena dirinya belum menuntaskan cinta pertamanya Dan yang kedua adalah arwah dari seorang detektif yang bernama Oh Yang tidak bisa kembali ke alam baka karena memiliki misi yang belum tuntas semasa hidupnya Diceritakan cara kerja studio foto itu setiap malam pasti datang seorang arwah yang ingin menuntaskan masalahnya yang belum selesai Dan Ki Jun akan melayani dengan cara memotret si arwah Jepretan pertama akan membuat arwah dan orang yang sangat arwah itu cintai saling melihat layaknya seperti belum meninggal Dan setelah semua masalah si arwah selesai Ki Jun akan memotret yang kedua kalinya Yang mana jepretan itu akan memulangkan kembali si arwah ke alam barja Diceritakan juga di suatu malam setelah semua urusan klien hantunya selesai Di luar rumah Han Bo Rin yang baru pulang setelah seharian mencari pekerjaan Dikejutkan dengan rumah yang telah terkunci beserta barang-barangnya yang sudah ada di luar Menyadari jika sang nenek telah menjual kontrakannya itu Ia langsung turun ke lantai bawah bermaksud untuk meminta izin kepada pemilik baru rumah itu Namun di saat ia membuka sebuah pintu Han Bo Rin sangat terkejut karena ia melihat sebuah ruangan yang belum pernah ia lihat sebelumnya Di waktu yang sama pulang Ki Jun yang akan keluar dari studio foto itu Dikejutkan dengan keberadaan Han Bo Rin yang bisa masuk ke sana Karena seingatnya manusia yang bisa masuk ke sana Hanyalah mereka yang telah dibacakan mantra oleh Ki Jun Kamu sudah mati? Di hari berikutnya Karena tak ingin kehilangan kontrakannya begitu saja Han Bo Rin yang seorang jaksa datang kembali ke sana dengan menggeretak Ki Jun Dengan pasal-pasal yang telah ia kuasai Namun naas usahanya gagal total Tadkala sang nenek kembali mengusirnya Diceritakan di hari kedua studio foto Ki Jun itu beroperasi Mereka kedatangan arwah seorang anak kecil Yang urusannya belum tuntas di dunia ini Hanya karena menginginkan sebuah pedang mainan edisi terbatas Karena keinginan klien adalah prioritas bagi Ki Jun Lantas mau tak mau Ki Jun harus berusaha memberikan apa yang arwah anak kecil itu inginkan Jantven Anjaka Jactivan Jamsah Asli Namuyang Jumur Bung Wa Di luar rumah, Han Borin yang tidak menyerah Mendirikan tenda di depan kontrakan milik Ki Jun Dan saat Ki Jun melihat keberadaan Han Borin itu Ki Jun kembali dibuat terkejut Karena Han Borin bisa melihat dan berinteraksi dengan arwah anak kecil yang kini menjadi kliennya Hal itu membuat penasaran bagi Ki Jun Apakah Han Borin seperti dirinya Atau memang Han Borin sudah meninggal Karena ia bisa melihat hantu Ditambah kemarin Han Borin bisa masuk ke studio foto miliknya Keterkejutan Ki Jun tak sampai itu saja Karena di malam harinya Setelah Ki Jun berhasil mendapatkan pedang mainan yang arwah anak kecil itu inginkan Ki Jun sangat terkejut Tak kala arwah si anak kecil itu juga bisa makan bersama Han Borin Hal itu lebih menunjukkan jika Han Borin mungkin saja telah meninggal Namun semua kecurigaan itu seketika Sirna Karena ternyata arwah anak kecil itu adalah kembar Dan diceritakan yang sudah meninggal dunia adalah kakaknya yang bernama Yong Hee Sedangkan yang masih hidup adalah tetangga Han Borin yang bernama Yong Jae Diceritakan Yong Hee meninggal dunia di saat ia berencana akan membelikan sebuah pedang terbatas yang sangat adiknya inginkan Namun saat di perjalanan Ia yang membawa semua tabungannya malah tertabrak oleh sebuah mobil yang tidak bertanggung jawab Kesedihan kedua anak kembar yang sudah berpisah alam ini membuat Ki Jun sangat tersentuh Melihat kasih sayang yang Yong Hee berikan kepada adik tersayangnya itu Bahkan ternyata pedang yang arwah Yong Hee inginkan bermaksud untuk arwah Yong Hee menjadikan sebagai hadiah ulang tahun mereka Sebelum ini membuat Dengar Sebelum ini di hari ini memang beakta Sebelum ini memang bernama Setelah semua urusan arwah Yonghee selesai, Yongjai yang masih labil memberitahu Han Borin tentang apa yang baru saja ia lakukan bersama Yonghee. Yongjai juga menunjukkan foto hasil jepretan Kijun yang membuat Han Borin semakin penasaran dengan sosok Kijun ini. Di waktu yang sama, Kijun yang sedang berjalan sendirian kembali diteror oleh beberapa hantu yang kembali mengincar nyawanya. Bahkan kali ini ia benar-benar tersepojok yang hampir saja melenyapkan nyawanya. Namun untung saja, di waktu itu tiba-tiba datang Han Borin yang seketika itu pula terciptalah sebuah perisai yang bisa melindungi mereka dari serangan para hantu. Han Borin yang melihat apa yang dilakukan Kijun membuatnya semakin jijik dengan perilaku aneh yang Kijun lakukan. Karena penasaran dengan lingkaran aneh yang bisa melindunginya dari para hantu, di hari berikutnya Kijun langsung mencari tahu silsilah keluarga dari Han Borin kepada neneknya. Namun sayang, di sini nenek Han Borin menutup-nutupi sebuah kebenaran yang cukup besar tentang Han Borin. Usaha Kijun tak sampai itu saja. Ia juga menemui Han Borin untuk menanyakan kemampuan yang dimiliki oleh Han Borin. Namun sayangnya, Han Borin yang tidak mengetahui tentang maksud yang Kijun tanyakan hanya bisa menertawakan keanehan Kijun yang berkata jika ia bisa melihat hantu. Setelah semua urusan selesai, Han Borin yang tak memiliki tempat tinggal lagi akhirnya kembali tersenyum lebar di saat sang nenek mengajaknya untuk tinggal bersama. Diceritakan, Han Borin adalah seorang anak yatim piatu yang kehilangan kedua orang tuanya karena sebuah kecelakaan. Sepenjak saat itu, Han Borin dibesarkan oleh sang nenek. Dimulai ia masih TK hingga lulus perguruan tinggi, semua biaya pendidikan Han Borin selalu diusahakan oleh sang nenek. Karena hal itu, tak ayal jika sang nenek sangat geram tak kalah mendengar jika selama ini Han Borin bukan tidak diterima di firma hukum. Melainkan Han Borin dipecat oleh direktur firma hukum itu hanya karena Han Borin yang tidak menuruti kemauan atasannya untuk bermain curang. Sang nenek yang sangat geram langsung mendatangi kantor firma hukum itu untuk menemui sang direktur. Namun sayang, di perjalanan napas sang nenek harus terhenti. Dikarenakan penyakit jantung yang ia derita kini sudah mencapai batas kemampuannya. Di waktu yang sama, di studio foto, Ki Jun dibuat terkejut tak kalah ia kedatangan arwah nenek Han Borin. Keinginan arwah nenek Han Borin hanyalah ingin melihat Han Borin sekali saja. Dan ia tak ingin berinteraksi dengan Han Borin karena sang nenek sangat takut jika ia akan membebani Han Borin setelah ia berpisah nanti. Namun Han Borin yang sangat kehilangan nenek tercintanya sangatlah menderita. Karena dahulu semasa hidup sang nenek, Han Borin selalu membangkang kepada neneknya. Han Borin sangat bersedih karena setiap musis semin tiba, sang nenek yang selalu mengajaknya untuk melihat bunga sakura tak pernah dituruti oleh Han Borin. Han Borin yang sudah mempercayai kemampuan Ki Jun memaksanya agar ia bisa mempertemukan kembali dengan sang nenek. Namun karena keinginan kliennya adalah prioritas bagi Ki Jun, Ki Jun tak bisa mengambulkan permintaan dari Han Borin tersebut. Hingga di saat ia melihat kesedihan dan penderitaan yang begitu mendalam dirasakan oleh Han Borin, Ki Jun pun luluh dan bermaksud mempertemukan Han Borin dengan sang nenek untuk kali terakhirnya. Dibantu detektif Oh, asisten Hongsu dan beberapa hantu baik lainnya, Ki Jun dan Han Borin membuat sebuah pertunjukan khusus untuk sang nenek. Dan hal itu cukup membuat hati sang nenek sangat terobati dan mau kembali berinteraksi dengan Han Borin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah semua urusan di malam itu selesai, di hari berikutnya, Ki Jun yang sangat lega setelah melihat kembali senyum manis di bibir Han Borin, dibuat sangat terkejut. Tak kalah Han Borin memberitahunya jika ia sekarang bisa melihat hantu seperti apa yang Ki Jun lakukan. Setelah mengetahui jika kini Han Borin bisa melihat dan berinteraksi dengan hantu, Ki Jun yang tak ingin Han Borin harus celaka, berusaha sekeras mungkin agar Han Borin tidak pergi jauh dari dirinya. Namun sayang, Han Borin yang menganggap enteng para hantu bersikeras untuk pergi meninggalkannya. Sebelum pergi, Ki Jun memberikan beberapa garam dan senjata yang bisa melindungi Han Borin dari para hantu. Ia juga menuliskan nomor telepon miliknya agar di saat Han Borin ketakutan saat melihat hantu, Ki Jun bisa datang ke sana untuk menyelamatkannya. Di hari itu pula, dibantu dengan dua asisten hantunya, Ki Jun yang sangat khawatir akan keselamatan Han Borin langsung mencari tahu cara bagaimana dirinya bisa mengembalikan penglihatan Han Borin untuk kembali normal. Sementara itu, Han Borin sendiri tampak terlihat bahagia karena ia bisa berinteraksi dengan para hantu yang ia anggap tidak bisa membahayakannya. Hingga di suatu saat, di saat ia pergi ke sebuah rumah sakit untuk menjenguk temannya, Han Borin dikejutkan dengan beberapa hantu jahat yang mati meninggalkan kemarahan. Di malam harinya, kita diperkenalkan teman sebaya Han Borin yang bernama Ji Won yang datang ke sana untuk ikut menumpang di rumah Han Borin. Ji Won mulai bekerja di sebuah lembaga pemasaran, perusahaan tempat dahulu Hong Su bekerja. Ji Won juga menemati meja kerja milik Hong Su dahulu. Dan di sana beredar sebuah rumor jika semua pekerja baru yang menemati meja kerja itu tidak pernah bertahan lama karena selalu diganggu oleh arwah Hong Su. Sin lalu berpindah. Kita diperlihatkan Ji Won yang kini memiliki sebuah catatan semasa ia masih kecil dulu. Diceritakan, ia pernah melindungi seorang gadis kecil dari beberapa hantu yang ingin mengincar nyawa anak kecil itu. Entah siapa anak gadis itu yang pasti di sini dikatakan jika wanita kecil itu telah meninggal dunia. Di malam yang dingin itu, Ji Joon akhirnya mendapatkan cara agar ia bisa menyelamatkan dan mengembalikan penglihatan Han Borin. Tanpa basa-basi, di malam itu juga Ji Joon langsung mempersiapkan beberapa senjata dan ia nampak terlihat ingin berperang dengan para hantu. Sin lalu berpindah memperlihatkan Han Borin yang sedang berjalan sendirian. Han Borin yang tak menuruti perkataan dari Ji Joon akhirnya mendapatkan karmanya juga. Karena di saat itu, ia diserang oleh beberapa roh penasaran yang ingin menuntaskan hawa nafsunya kepada Han Borin. Setelah Han Borin tenang, Ji Joon langsung membawanya ke studio foto. Di sana, Ji Joon bermaksud mengembalikan penglihatan Han Borin dengan cara memotret Han Borin dengan seorang hantu jahat yang terlebih dahulu sudah Ji Joon taklukan. Di pagi berikutnya, Han Borin akhirnya bisa bernapas lega karena kini ia sudah benar-benar bisa kembali melihat normal layaknya manusia pada umumnya. Hingga di saat ia hendak akan menyeberang di sebuah lampu merah, Han Borin harus menyaksikan kecelakaan maut yang disebabkan oleh kelelaian seorang pengantar paket yang tertidur saat mengemudikan mobilnya. Han Borin yang berasa penasaran kembali dibuat ketakutan, tak kala ia ternyata masih bisa melihat sosok hantu. Menyadari Ji Joon yang datang ke sana dalam kondisi sakit, Han Borin langsung mengendongnya pulang. Setibanya di rumah, Ji Joon yang dalam kondisi sakit memaksakan diri untuk tetap bekerja. Mengingat malam itu ia akan kedatangan banyak sekali klien yang datang kesedia foto miliknya. Han Borin yang melihat tanggung jawab besar yang diperlihatkan oleh Ji Joon seketika terkesima dan membuatnya lulu di saat Ji Joon memintanya untuk menginap di kamarnya. Mengingat kini nyawahan Borin sedang menjadi incaran para hantu jahat. Singkat cerita, malam pun tiba. Di malam yang gelap itu, Ji Joon kedatangan tamu yang tadi siang meninggal dalam insiden kecelakaan. Satu persatu, para tamu yang meninggal secara mengenaskan bisa pulang ke alam kubur dalam kondisi tenang tanpa dendam membarak di tubuh mereka berkat usaha yang Ji Joon lakukan. Hingga di saat semua korban kecelakaan telah pergi ke alam kubur, Ji Joon yang sedang istirahat kedatangan arwah si pengendara mobil yang telah menyebabkan terjadinya kecelakaan. Pengendara mobil tersebut bernama Yeon Su yang merasa bersalah karena ia kedituran saat mengenderai mobilnya. Ji Joon yang tadi siang melihat Yeon Su dalam kondisi dikendalikan oleh arwah jahat, enggan menyalahkan kesalahan Yeon Su. Dan dia sangat perhatikan karena Yeon Su harus meninggal di usia yang masih muda. Singkat cerita, waktupun berlalu berlubah kembali menjadi siang. Di pagi itu, Han Bo Rin yang menginap di kamar Ji Joon sangat terkejut melihat catatan rencana yang akan Ji Joon lakukan. Yang mana di dalam rencananya, Ji Joon menuliskan jika ia akan pergi berlibur ke Irlandia untuk menikmati hidup tanpa melihat hantu. Di siang itu pula, Ji Joon menjelaskan kepada Han Bo Rin tentang perisai pelindung yang akan menyelamatkan mereka dari para hantu. Perisai itu hanya tercipta jika Han Bo Rin dan Ji Joon berada dalam jarak dua jengkal tanah. Di sini diceritakan jika Ki Joon masih belum mengerti mengapa Han Bo Rin bisa memiliki kemampuan tersebut. Setelah itu, Ki Joon mendampingi arwah Yeon Su yang ternyata di hari itu adalah hari kelulusannya sebagai seorang sarjana. Yeon Su yang kini telah meninggoy hanya bisa pasrah karena usaha yang telah ia lakukan selama bertahun-tahun kini tinggal kenangan. Di ceritakan, Yeon Su adalah anak jatim piatu yang dibuang oleh kedua orang tuanya. Sejak kecil, ia diasuh dan dibesarkan oleh panti asuhan. Hingga di suatu momen, ia yang melawan para pembuli yang selalu bersikap seenaknya kepada Yeon Su harus dikeluarkan dari sekolah. Karena orang tua si pembuli yang memiliki banyak uang bisa menyogok kepala sekolah tersebut. Semenjak saat itu, Yeon Su yang tidak memiliki orang tua harus menghidupi dirinya sendiri dengan bekerja sebagai seorang kurir. Dan hingga kini, ia akhirnya berhasil menyelesaikan pendidikan terakhirnya. Namun sayang, semua itu kini hanyalah kenangan saja karena dirinya telah meninggalkan jasad kerasnya. Kijun yang sangat prihatin dengan cerita hidup Yeon Su lantas langsung beraksi demi mendapatkan ijajah yang seharusnya diterima oleh Yeon Su. Dibantu asistennya Hong Su, ia yang menyamar sebagai kakak angkat dari Yeon Su akhirnya bisa mendapatkan gelar kerohomatan yang seharusnya dimiliki oleh Yeon Su. Di malam itu, Yeon Su akhirnya bisa kembali tersenyum bahagia berkat bantuan yang diusahakan oleh Kijun. Hingga di saat Kijun akan mengambil foto terakhir milik Yeon Su, ia mendapatkan telepon dari pihak Universitas Hangguk yang membatalkan gelarnya untuk Yeon Su. Karena ternyata, kini Yeon Su ditetapkan sebagai tersangka atas kecelakaan yang merenggut banyak korban. Yeon Su yang mendengar berita itu tentunya sangat bersedih. Ditambah, ternyata pihak perusahaan menyalahkan dan enggan bertanggung jawab atas insiden yang menimpa karyawannya itu. Direktur tempat Yeon Su bekerja bahkan membakar barang bukti tentang catatan kerja yang dimiliki oleh Yeon Su. Yang mana, di dalam catatan kerja itu, Yeon Su setiap hari selalu lembur demi memenuhi nafsu target milik direkturnya. Karena Yeon Su ditetapkan sebagai orang yang paling bersalah, tak ada satupun orang yang datang untuk melayat ke pemakamannya. Dalam kondisi pasrah itu, Ki Jun datang dengan bertekad akan menegakkan keadilan untuk Yeon Su. Di malam itu pula, Ki Jun pun langsung meminta bantuan dari Han Bo Rin. Mengingat Han Bo Rin adalah seorang pengacara yang pasti bisa memperjuangkan keadilan. Han Bo Rin bersedia melakukan apa yang Ki Jun inginkan. Namun, ia meminta bayaran yang cukup mahal kepada Ki Jun. Dan singkat cerita, setelah hari berganti, berbekal strategi yang telah ia dan Han Bo Rin rencanakan, Ki Jun datang ke perusahaan tempat Yeon Su bekerja untuk meyakinkan seorang bapak-bapak yang bernama Jang, yang diketahui sangat dekat dengan almarhum Yeon Su. Tak butuh waktu lama untuk Ki Jun menyakinkan Pak Jajang. Dengan kata-kata yang biasa Jajang dan Yeon Su katakan, Jajang yang sudah menganggap Yeon Su sebagai adik kandungnya, akhirnya mau menuruti permintaan dari Ki Jun. Di belahan kota Seoul yang berbeda, Han Bo Rin sedang berdebat panas dengan musuhnya di firma hukum yang telah memecat Han Bo Rin. Di sana, Han Bo Rin hampir dibuat malu karena Han Bo Rin harus mendatangkan saksi yang mengajukan permohonan. Di waktu itu, Jajang dan teman-temannya yang lainnya datang dengan memberikan kesaksian yang sejujur-jujurnya tentang kebusukan perusahaan tempat mereka bekerja. Dan hal itu berhasil memenangkan Han Bo Rin, yang pastinya hal itu juga membuat Yeon Su terbebas dari semua tuduhan. Singkat cerita, setelah malam hari tiba, kini Yeon Su akhirnya bisa tersenyum bahagia setelah mendapatkan gelar terhormatannya secara adil. Setelah urusan arwah Yeon Su selesai, Han Bo Rin datang untuk menanggih bayaran dengan memaksa Ki Jun untuk menemannya minum air jahat bersama. Di momen itu, Han Bo Rin yang kini sangat menyukai Ki Jun berterus terang tentang perasaan di hatinya yang selama ini mencintai Ki Jun. Terima kasih telah menonton! Setelah kejadian itu, Ki Jun yang tak ingin mempunyai istri apalagi keturunan yang nantinya akan berhasil bersama dengan dirinya lantas berterus terang menolak cinta dari Han Bo Rin. Dengan alasan, ia akan pergi setelah 84 hari berlalu. Ia meminta agar mereka berteman saja untuk menjaga perisai yang bisa melindungi mereka dari para hantu. Han Bo Rin yang mendengar semua itu tentu saja lemas dan malu karena kini ia harus merasakan seperti apa rasanya dicampakan. Scene lalu berpindah. Kita diperlihatkan seorang wanita cantik bernama Hong Ju Si yang terlihat seperti hendak melakukan bundir. Sebelum ia melakukan aksi nekatnya itu, Ju Si terlebih dahulu memberitahu kondisinya sekarang kepada sebuah organisasi psikolog yang biasa melayani keluhan korbannya selama 24 jam. Setelah itu, tak berselang lama, orang yang selalu melayani keluhan Ju Si tiba di sana untuk menggagalkan aksi Han Ju Si itu. Lelaki tersebut bernama Min Ho. Namun naas, setelah Min Ho berhasil menyelamatkan Han Ju Si, Han Ju Si seketika terlihat ketakutan. Bahkan Han Ju Si sampai mendorong Min Ho yang membuat Min Ho meninggoy dunia. Tak berselang lama dari itu, Ki Jun Han Bo Rin dan kedua asistennya yang sedang menikmati makan malam bersama terkejut tak kalah melihat kejadian aneh dari CCTV tempat Min Ho didorong oleh Han Ju Si. Tak lama setelah itu pula, mereka kedatangan arwah Min Ho yang ingin menyelesaikan permasalahannya dengan Han Ju Si. Min Ho bercerita, jika 6 bulan yang lalu, ia yang bekerja sebagai seorang psikolog online mendapatkan telepon dari Han Ju Si. Semenjak saat itu, Min Ho selalu membantu dan menyadarkan Han Ju Si. Bahkan ia sempat berhasil membuat Han Ju Si kembali tertawa. Namun sekarang, Min Ho sendiri tak mengerti mengapa Han Ju Si malah membunuhnya. Setelah mendengarkan cerita dari kliennya itu, Min Ho diterima dengan baik oleh Ki Jun dan kedua asistennya. Namun di suatu hari, Ki Jun yang telah menolak cinta dari Han Borin seketika merasa cemburu tetkala ia melihat kedekatan antara Han Borin dengan klien barunya itu. Karena kematian Min Ho cukup janggal dirasakan oleh Ki Jun, di hari itu pula, ia langsung mencari beberapa bukti tambahan yang bisa mempertemukannya dengan Han Ju Si. Di TKP kejadian, Ki Jun dihampiri oleh seorang detektif yang selama ini menaruh kecurigaannya kepada Ki Jun. Tak butuh waktu lama bagi Ki Jun untuk menemukan keberadaan Han Ju Si yang kini sedang menjadi seorang buronan. Di sana, Han Ju Si berterus terang mengaku jika memang ia sengaja melakukan semua itu karena ternyata Min Ho adalah seorang penguntit yang selalu memberikan teror kepada Han Ju Si. Hal itu Han Ju Si ketahui dengan sepatu yang Min Ho pakai saat kejadian yang sama dengan beberapa sepatu yang selalu ada di rumahnya. Setelah berhasil mengamankan Han Ju Si, Ki Jun yang hendak mengambil foto untuk Min Ho terlebih dahulu menanyakan hubungan antara sepatu dan teror yang selalu Min Ho lakukan. Mendengar kejahatannya kini telah Ki Jun ketahui seketika itu juga Min Ho langsung menyerang Ki Jun. Mengetahui jika kini kliennya bisa membahayakan Han Borin, Ki Jun pun langsung menghubungi Han Borin. Namun alangkah terkejutnya ia tak kalah mengetahui jika kini tubuh Han Borin telah dikuasai oleh Min Ho. Berbekal GPS yang aktif di ponsel Han Borin, Ki Jun akhirnya bisa datang di waktu yang tepat. Di sana arwah Min Ho menjelaskan jika ia sangat cemburu di saat Han Ju Si yang selalu ia tolong mendapatkan pacar baru. Sejak saat itu, Min Ho selalu meneror Han Ju Si. Bahkan ia menyeting sebuah perselingkuhan yang dilakukan oleh Han Ju Si dan hal itu berhasil membuat pacar Han Ju Si memutuskan hubungannya. Ki Jun yang menyadari perisai yang bisa melindunginya lantas langsung menangkap tangan Han Borin yang menyebabkan arwah Min Ho keluar dari tubuh Han Borin. Terima kasih telah menerima 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 kasih telah Di hari berikutnya, demi memastikan keamanan Hanborin dari arwah Minho yang masih berkeliaran, Ki Jun memutuskan untuk mengikutinya. Bahkan ia sampai ikut ke kantor kejaksaan demi memastikan keselamatan Hanborin. Tak hanya itu saja, Ki Jun juga menemani Hanborin di saat tidur. Dan hal itu cukup membuat Hanborin sangat terkesima dengan tanggung jawab besar yang dimiliki oleh Ki Jun. Di hari itu, Hanborin yang beropesi sebagai seorang pengacara berhasil mengumpulkan bukti yang bisa membebaskan Hanjushi dari semua tuduhan. Untuk merayakan keberhasilan mereka dalam menengani kasus yang menimpa Hanjushi, mereka semua makan dan minum bersama. Di waktu itu, Detektif Oh mendapatkan informasi tentang seorang pimpinan gangster yang kini telah dikejar polisi. Gangster tersebut bernama Park Dochil yang telah melenyapkan nyawa Detektif Oh di saat dahulu Detektif Oh berusaha menangkapnya. Tertangkapnya Park Dochil membuat kini Detektif Oh sangat lega. Ditambah kini istrinya yang bernama Min Ah bisa sepenuhnya menerima kematian Detektif Oh. Akan tetapi, di sana Detektif Oh sangat terwujud melihat kini istrinya sudah memiliki pacar baru. Yang lebih menyakitkannya lagi, ternyata mereka sudah menjalin pacaran saat Detektif Oh masih hidup dahulu. Hal itu tentu saja membuat Detektif Oh sangatlah marah yang hampir saja membuat dirinya menjadi seorang arwah jahat. Namun untungnya, Ki Jun berhasil menyadarkannya dan bisa membuat Detektif Oh bisa melepaskan istrinya untuk hidup bersama orang lain. Setelah itu, Ki Jun yang kini hanya memiliki waktu dua bulan lagi untuk hidup meminta Hanborin untuk mengambil foto terakhirnya. Dan di momen itu, Ki Jun yang memang menyukai Hanborin akhirnya berterus terang tentang perasaannya. Sementara itu, Shin lalu memperlihatkan seorang polisi yang kini menaruh kecurigaan kepada Ki Jun. Di sana, polisi tersebut yang melihat CCTV jembatan merasa janggal dengan apa yang Ki Jun dan Hanborin lakukan. Berbekalah itu pula, di hari itu pula, polisi yang bernama Lieutenant Lee ini langsung mendatangi kontrakan Ki Jun. Pasangan sejoli yang sedang dibutakan oleh cinta ini pergi ke sebuah pantai untuk berkema. Namun di perjalanan, Ki Jun yang ingin terlihat keren memaksakan diri untuk mengendarai mobil. Walaupun dirinya sendiri tak sepenuhnya tahu cara bagaimana untuk mengemudikan mobil. Akibat hal itu, mereka berdua harus terdampar di sebuah desa yang jauh ke sana kemari. Karena mobil yang mereka tunggangi kehabisan bahan bakar. Karena hari sudah sore, mereka berdua memutuskan untuk mendirikan tenda di tempat tersebut. Di momen yang bahagia itu, Ki Jun berterus terang. Jika Hanborin telah mengingatkannya kepada seorang gadis kecil dahulu yang pernah datang kesedia foto miliknya sewaktu Ki Jun masih kecil dahulu. Gadis kecil itu datang dalam kondisi mengenaskan dengan memintanya untuk dipertemukan dengan kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia. Hanborin yang mendengar cerita itu seketika teringat tentang kejadian dahulu yang merenggut nyawa kedua orang tuanya. Setelah bercerita tentang kehidupan masing-masing, mereka berdua akhirnya bisa menikmati alam yang sunyi itu. Sementara itu, di waktu yang sama, di studio foto, Hong Su yang sedang berjaga-jaga dibuat ketakutan dan kala di waktu itu ia kedatangan arwah jahat yang selama ini mengincar keluarga Ki Jun. Hal itu cukup membuat Hong Su sangat bersedih karena kini waktu Ki Jun untuk hidup di dunia ini tinggal menghitung hari saja. Di sisi lain, di saat hari berganti, Ki Jun yang telah mendengarkan cerita dari Hanborin kemarin memanggil Hanborin dengan nama Jang Su. Nama gadis kecil yang dahulu datang kepadanya dan ternyata nama Jang Su adalah nama panggilan Hanborin saat masih kecil dahulu. Ki Jun juga dibuat terkejut karena bekas luka yang dimiliki oleh Jang Su dahulu juga ada di tangan Hanborin. Hal itu cukup untuk menegaskan jika Jang Su masih hidup dan Jang Su adalah Hanborin sekarang. Singkat cerita, sepulangnya dari liburan itu sesampanya di rumah, Ki Jun dibuat terkejut melihat rumahnya yang telah hancur. Ia juga terkejut di saat Hong Su memberitahunya jika roh jahat yang selama ini mengincar nyawa keluarga Ki Jun kini sudah menunjukkan wujudnya. Beralih ke sebuah penjara. Di sana kita dipelihatkan seorang napi yang baru saja menyelesaikan masa tahanannya. Pria tersebut bernama Lipilio seorang residipis dari kasus pembunuhan. Setibanya Lipilio di kediamannya Lipilio yang baru merasakan kebebasan harus menegang nyawa di saat ada seorang misterius yang datang untuk menghilangkan nyawanya. Di dalam studio foto mereka semua kembali ke datangan arwah yang ingin menuntaskan urusannya. Arwah tersebut ternyata Lipilio yang datang mengaku jika dirinya meninggal karena dibunuh oleh seseorang. Tetektif Oh yang notabene-nya seorang polisi mengetahui jika Lipilio adalah seorang residipis dari kasus pembunuhan. Di waktu itu pula Lipilio yang sudah dikuasai kemarahan seketika menjadi roh yang sangat jahat. Sependingalnya Ki Jun dan detektif Oh Han Bo Rin yang baru selesai mencetak foto yang dipesan oleh Ki Jun merasa kecewa karena ternyata foto tersebut adalah foto kematian Ki Jun. Berdasarkan hal itu pula di malam itu juga Han Bo Rin langsung mendesak Ki Jun untuk menjelaskan semuanya secara jujur. Dengan terbata-bata Ki Jun yang tak ingin mengecewakan Han Bo Rin pun lantas berkata jika ia sengaja melakukan itu semua agar Han Bo Rin tidak mengetahui tentang kutukan yang selama ini keluarganya dapatkan. Han Bo Rin yang merasa dikhianati enggan memaafkan Ki Jun dan memilih untuk pergi meninggalkan Ki Jun sendirian. Sepeninggalnya Han Bo Rin detektif Oh berhasil mengumpulkan berkas tentang kejahatan yang dilakukan oleh Lipilio. Diceritakan pada tahun 2019 telah terjadi sebuah perampokan di sebuah villa yang berasal di daerah Aeng Jing. Perampokan tersebut terdiri dari dua orang yang tewas secara mengenaskan. Di dalam tubuh kedua korban itu polisi menemukan sidik jari milik Lipilio yang disinyalir sengaja memuduh kedua temannya itu agar harta rampokannya bisa Lipilio nikmati sendiri. Ki Jun yang membaca semua berkas itu merasa janggal. Mengingat di dalam rekaman CCTV yang ada di sana Lipilio hanya masuk satu menit dan tak mungkin Lipilio bisa membunuh kedua perampok itu dalam waktu satu menit. Untuk memastikan kecurigaannya di hari berikutnya ia dan detektif Oh langsung mencari keluarga dari Lipilio yang mungkin saat ini sedang Lipilio kunjungi. Diceritakan Lipilio memiliki seorang adik perempuan dan ibunya yang kini sedang sakit parah. Diceritakan pula adik Lipilio memiliki tunangan yang cukup kaya dan sombong. Bahkan di waktu itu pula adik perempuan Lipilio yang bernama Yonghee mendapatkan makian dari calon tunangannya yang memutuskan hubungannya karena ia tak ingin menjadi adik ipar dari seorang pembunuh. Arwah Lipilio yang melihat adik kesayangannya dicacimaki lantas marah dan hampir saja membuat sebuah kekacauan. Namun untung saja Ki Joon dan detektif Oh yang baru tiba di sana berhasil meredam amarah dari Lipilio. Diceritakan juga Hanborin adalah pengacara Lipilio di kasus pembunuhannya dahulu. Bahkan diceritakan juga karena Hanborin ingin menegakkan keadilan untuk Lipilio ia sampai dipecat oleh firma hukum yang selama ini menaunginya. Firma hukum itu dipimpin oleh seorang menkovel hukam yang bernama Li Hyun Oh. Diceritakan Lipilio terpaksa merampok dikarenakan adiknya yang akan menikah direndahkan oleh keluarga tunangannya. Lipilio yang tak ingin keluarganya dipandang miskin lantas merampok dengan kedua temannya yang bernama Samsul dan Agus. Di malam perampokan, Lipilio ditugaskan untuk mengintai situasi di luar. Namun saat ia masuk ke dalam, Lipilio dibuat terkejut melihat Samsul dan Agus sudah dalam kondisi meninggoy karena dianiaya. Tololnya Lipilio disini, ia malah mengecek kondisi mereka yang membuat sidik jarinya ada di dalam tubuh korban. Lipilio juga menambahkan jika ia bisa masuk ke studio foto Kijun itu dibantu oleh seorang arwah yang mengaku sebagai seorang fotografer. Mendengar kata fotografer, seketika Kijun pun teringat dengan pamannya yang meninggal tanpa ditemukan mayatnya. Kecurigaannya itu langsung terbukti oleh keterangan Lipilio yang melihat foto dari paman Kijun ini. Untuk mendalami kasus itu, Kijun berencana untuk pergi ke Pila Aenjin sendirian. Namun Han Morin yang tak ingin Kijun celaka ikut bersamanya untuk memberikan perlindungan dengan perisai yang bisa ia ciptakan. Setibanya di sana, Han Morin dibuat terkejut karena ternyata Pila itu adalah milik Lee Hyun-oh, main kopal hukam yang telah mempecatnya karena kasus Lipilio yang sengaja ditutup-tutupi. Merasa Lee Hyun-oh ada kaitannya dengan kasus ini, di hari berikutnya, Han Morin langsung menghampiri Lee Hyun-oh dengan memberikannya gertakan tentang kasus Lipilio. Di siang itu, mereka kembali berkumpul untuk menendukan langkah selanjutnya dari apa yang akan mereka lakukan. Karena ternyata, di siang itu pula, Hong Soo telah berhasil menyebak Hakim yang menangani kasus Lipilio untuk bertemu dengan Lee Hyun-oh. Di pertemuan itu, umpan yang ditabur Ki-jun akhirnya dimakan oleh kedua targetnya. Di pertemuan itu, akhirnya terungkaplah fakta bahwa ternyata Lee Hyun-oh telah menyuap Hakim Huang In-bom untuk menetapkan kasus perampokan itu sebagai kejahatan yang dilakukan oleh Lipilio. Walaupun ternyata tidak ada satupun bukti yang menunjukkan jika Lipilio 100% terbukti bersalah. Di persimpangan jalan yang sepi, Ki-jun mengambil ponsel yang berisi rekaman itu sambil mengancam Lee Hyun-oh untuk berjaga-jaga karena sebentar lagi Ki-jun akan menciptakan kiamat untuk hidup Lee Hyun-oh. Setelah merasa jika semuanya akan bisa berjalan dengan mudah karena waktu Lipilio di dunia ini tinggal sebentar lagi, Ki-jun lantas memujuk adik Lipilio yaitu Yong-hi untuk menemuinya di studio foto miliknya. Dan saat malam harinya tiba, Yong-hi datang ke studio foto itu bersama ibunya. Keluarga yang penuh penderitaan ini akhirnya bisa tersenyum kembali setelah mendapatkan bantuan dari Ki-jun. imerah 세상에 memili Julia , memili 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 Di samping itu, Jiwon yang bekerja di pemasaran mendapatkan cacian dari atas. Di waktu itu pula, Hongsu yang sudah mengetahui jika Jiwon adalah orang yang berkencan dengannya sebelum meninggal dahulu datang dan membawanya kabur. Berbekal sebuah jimat pemberian dari Hanborin, Jiwon akhirnya bisa berkomunikasi dengan Hongsu secara langsung. Di sana, Jiwon menanyakan alasan Hongsu yang selalu mengikutinya. Hongsu yang merasa tak tahan lagi lantas berterus terang jika ia mencintainya sejak Hongsu masih hidup dahulu. Mendengar hal itu, seketika Jiwon pun teringat jika dahulu kala, ia pernah berkencan dengan seorang deputi yang bekerja sebagai tim pemasaran di perusahaan tempat Jiwon kini bekerja. Shin lalu berpindah memperlihatkan tim Jiwon yang kini memiliki bukti tambahan. Diceritakan, perampok yang dibunuh oleh Lipiyoyo yaitu Samseul dan Agus ternyata pernah meminjam mobil milik Lee Hyun Oh beberapa tahun yang lalu. Diceritakan, mobil yang mereka pinjam mengalami insiden kecelakaan di terowongan Hai Jin yang menewaskan satu keluarga. Han Bo Rin yang melihat fakta itu seketika teringat jika dahulu kala, kedua orang tuanya ditabrak oleh mobil lain bukan sebuah kecelakaan tunggal. Berdasarkan fakta itu, untuk mengungkap semua yang kini mulai nampak, di hari berikutnya, Ki Joon dan Han Bo Rin lantas langsung pergi ke terowongan yang telah menewaskan kedua orang tuanya. Setibanya di terowongan, Han Bo Rin langsung diperlihatkan rangkaian kejadian dahulu yang sebenarnya. Diceritakan, dahulu kala setelah mobil kedua orang tuanya celaka datang seorang pria yang menolongnya. Pria tersebut menitipkan sebuah kamera sebelum ia mencari pertolongan. Namun saat pria itu mencari pertolongan, mobil yang menabrak Han Bo Rin datang kembali sambil menabrak pria tersebut. Dan ternyata memang benar jika pria tersebut adalah Paman Ki Joon. Dari ingatan Han Bo Rin, pelaku di malam itu terdiri dari tiga orang, yang artinya ada orang lain selain Samsul dan Agus. Di waktu yang sama, Lee Hyun Oh mulai dibuat ketar-ketir dengan apa yang telah Ki Joon lakukan kepadanya. Di waktu itu, Lee Hyun Oh mendapatkan telepon dari seseorang yang bernama Kim Song So. Diceritakan, Kim Song So adalah saksi kunci dari peristiwa perampokan di Pila Aang Jien. Dan kini, Kim Song So sendiri dalam kondisi sekarat karena ditagih hutang oleh rentenir yang telah memodalinya untuk berjudai. Detektif Oh yang sedang mengumpulkan data akhirnya berhasil menemukan keberadaan Kim Song So. Berbekal ilmu perhantuan yang telah ia kuasai, detektif Oh akhirnya bisa membawa Kim Song So ke hadapan Ki Joon. Di pertemuan itu, Ki Joon mendesak agar Kim Song So memberikan kesaksiannya. Namun, Kim Song So yang gila uang menawarkan harga tinggi untuk mulutnya sendiri. Di waktu yang sama pula, kebahagiaan akhirnya dirasakan oleh Ji Won dan Hong Soo yang kini sudah bisa menerima satu sama lain. Mereka menikmati kencan dua alam itu dengan cara Hong Soo beberapa kali merasuki tubuh orang lain. Singkat cerita di siang berikutnya, Han Bo Rin kembali dibuat baper dengan ajakan Ki Joon yang memintanya untuk bertemu di taman nanti sore. Sementara itu, di waktu yang sama, Ki Joon sendiri mendapatkan pesan alamat dari Kim Song So. Setibahnya Ki Joon di alamat yang Kim Song So berikan, Ki Joon dibuat terkejut melihat poster sang paman ada di sanya. Tak hanya itu saja, Ki Joon juga dibuat terkejut tak kala ia melihat jika Kim Song So sudah tak bernafas lagi. Keterkejutan Ki Joon tak sampai itu saja. Karena di waktu itu pula, Lieutenant Lee yang selama ini mengincar secara diam-diam ternyata adalah dalang dari semua pembunuhan yang telah terjadi. Diceritakan, dahulu kala, Lieutenant Lee bersama Samsul dan Agus mengendarai mobilnya dengan ugal-ugalan. Lieutenant Lee yang memang belum bisa mengemudi tak sengaja menabrak mobil Han Bo Rinnya waktu itu berada di jalur yang benar. Di waktu itu, Lee yang mencoba memastikan keselamatan korban tak sengaja menjatuhkan handphone miliknya. Setelah Lee meninggalkan TKP, ia yang teringat akan HP-nya yang terjatuh memutuskan kembali untuk menyemunyikan barang bukti. Namun saat itu, ia malah melihat paman Ki Joon yang meminta pertolongan. Lieutenant Lee yang menganggap jika paman Ki Joon adalah saksi dari insiden kecelakaan itu, lantas tak berpikir panjang dan langsung melindasnya sampai tak tersisa. Diceritakan juga, setelah kejadian itu, Lee yang takut Samsul dan Agus akan buka suara, menjebak mereka untuk merampok di pila milik ayahnya, yaitu Lee Hyun-oh. Sebelum itu, Lee memastikan terlebih dahulu agar Samsul dan Agus membawa orang lain, yaitu Lee Pilyo. Nah, saat malam kejadian, setelah berhasil mengamankan uangnya, sebelum Samsul dan Agus pulang, mereka mabuk bersama terlebih dahulu. Di waktu yang memabukan itu, Lieutenant Lee menghabisi mereka berdua secara sadis. Setelah itu, Lee lalu menyuruh Lee Pilyo untuk masuk ke dalam. Peristiwa malam itu disaksikan langsung oleh Kim Song-so yang tak sengaja sedang lewat ke sana. Di waktu yang sama, Han Bo-rin yang sedang menunggu kehadiran Ki-jun dibuat deh kejut, karena ternyata Ki-jun kini telah meninggal dunia. Diketahui, Ki-jun koma parah akibat tikaman di badannya. Ketika dalam kondisi koma itu, Ki-jun yang mewarisi kutukan dari leluhurnya bisa berkeliaran layaknya hantu pada umumnya. Untuk menyebloskan Lieutenant Lee ke penjara, Ki-jun menyusun strategi yang cukup matang, di mana ia sendiri akan pergi ke rumah Lieutenant Lee untuk mendapatkan rekaman CCTV. Sedangkan detektif Oh dan Hong-su akan pergi ke kantor polisi untuk memantau kasus yang Ki-jun alami. Di waktu tersebut, Lieutenant Lee yang mengetahui jika badan Ki-jun tidak ada yang menjaga, datang ke sana untuk menyelamatkan Ki-jun selamanya. Namun untungnya, walaupun arwah Ki-jun berkeliaran, badannya masih bisa menciptakan perisai pelindung. Di samping itu pula, Ki-jun yang baru sampai ke rumah Lieutenant Lee sangat terkejut, karena satu-satunya bukti yaitu jasad Kim Song-so telah dipindahkan oleh Lieutenant Lee menggunakan sebuah kopar. Kembali ke Lieutenant Lee, merasa jika Han Bo-rin adalah penghalang yang tidak bisa ia tembus, Lieutenant Lee lantas membuat sebuah fitnah, yang mana ternyata jasad Kim Song-so ia pindahkan ke rumah Han Bo-rin, yang membuat kini Han Bo-rin halus dibawa oleh polisi, dan ia meninggalkan jasad Ki-jun yang kini tidak ada pelindung. Ki-jun yang merasa jika dirinya tak memiliki waktu lagi, lantas mengumpulkan para hantu yang tinggal di sekitar rumah Han Bo-rin, untuk mengumpulkan setiap rekaman CCTV. Dan sebagai imbalannya, hantu-hantu itu akan Ki-jun kirimkan secara tenang ke alam bakar. Tak butuh waktu lama untuk para hantu mengumpulkan rekaman CCTV yang ada di sekitar rumah Han Bo-rin. Di dalam rekaman itu, terlihat sangat jelas, jika Lieutenant Lee membawa koper yang ada jasad Kim Song-so ke rumah Han Bo-rin. Ki-jun lalu mengirimkan rekaman tersebut kepada pihak kepolisian. Di waktu yang sama itu pula, Lieutenant Lee yang baru sampai ke rumah sakit, kehilangan jasad Ki-jun yang ternyata sudah dipindahkan. Namun sayangnya, setelah ia memeriksa CCTV, Lieutenant Lee pun akhirnya mengetahui ruangan tempat jasad Ki-jun kini disimpan. Sesampanya Lieutenant Lee di ruangan Ki-jun, para polisi yang sudah mendapatkan bukti kejahatan Lieutenant Lee lantas langsung menyergapnya. Akan tetapi, di dalam pelariannya itu, Lieutenant Lee menyander Han Bo-rin dan membawanya ke atap gedung. Ki-jun yang kini meninggalkan jasadnya, tak bisa berbuat apa-apa karena ia tidak bisa menyuntuh manusia. Namun untung saja, polisi datang di waktu yang tepat. Setelah berhasil menyelamatkan Han Bo-rin, Ki-jun tiba-tiba berada di depan studio foto milik pamannya dahulu. Di sana, ia bertemu dengan sang paman setelah 20 tahun lamanya berpisah. setelah t줄 saya. Tetapi ting decorisinya ada yang janu будем darüber bilangnya eni-kan wajah ini kainya yang dibuatkan iya menyasakannya. Setelah. 来mainiz English 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 ASA dan Dan bertugas. 当 You can testelah? 木ara Tepukai dan dan syma site. Setelah itu ibrahim dan kepadai Cekeci yang sebelum di saat ini sudah tervedik. Setelah itu di kababu di demonstrahan dari alanya ambil cara telah memper legen, Diктpai Satelahothan dengan akhir, dan percies grain jadi weighwa. Kembali ke rumah sakit Kijun akhirnya sadar kembali di jasad aslinya Kijun yang sudah sehat walapiat bisa pulang di hari itu juga Singkat cerita, berita tentang kasus Lieutenant Lee membajeri semua media di Korea Ayah Lieutenant Lee yaitu Lee Hyun Oh tentu saja menjadi buah bibir masyarakat Karena seorang anak mengkopol hukam telah terbukti terang-terangan melakukan kejahatan Lee Hyun Oh yang tak ingin citranya dan jabatannya hilang karena ulah anaknya Memilih tutup mata seolah-olah tidak ikut campur akan kejahatan yang selama ini anaknya lakukan Sementara itu Kijun mendapatkan kejutan dari Hanborin dan kedua asisten hantunya Bertepatan di hari itu Kijun telah genap 36 tahun yang menandakan jika kini Kijun telah terlepas dari kutukan yang selama ini diterima oleh leluhur Kijun Namun yang jadi aneh disini leluhur Kijun memiliki ikatan kesepakatan dengan malaikat maut Sedangkan yang telah Kijun lenyapkan adalah arwah jahat bukanlah malaikat maut Hal itu menandakan jika sesuatu sudah terjadi tanpa Kijun sadari Setelah malam yang membahagiakan itu Kijun memberikan sinyal kepada detektif Oh dan Hongsu Jika kini kutukan yang telah ia derita telah sirna dan studio foto hantu miliknya sebentar lagi akan menghilang Dan dengan berat hati Kijun memberitahu mereka jika perpisahan akan segera terjadi Sementara itu Lieutenant Lee yang sangat kecewa akan sikap sang ayah Lantas memberitahu ke polisian tentang keikut sertaan ayahnya dalam menutupi kasus dipilaan Jin Dan kasus kematian Li Pilio yang membuat Lee Hyun Oh kini terancam hukuman penjara Terima kasih telah menonton! Saat malam harinya tiba Detektif Oh meminta Kijun untuk memulangkannya ke alam baka malam ini Karena diceritakan malam ini Han Bo Rin akan mendatangi sidang Lee Hyun Oh Sedangkan Hongsu akan berkencan dengan Ji Won Di waktu itulah Detektif Oh ingin kembali ke alam baka Karena ia tak sanggup jika ia harus melihat teman-temannya sebelum ia pergi nanti Sebelum pergi ke alam baka Detektif Oh memberikan sebuah jam tangan mewah kepada Hongsu Sebagai tanda jika kini Hongsu telah ia anggap sebagai adiknya sendiri Setelah itu dengan memakai baju kepolisian Dengan berat hati Kijun terpaksa memotret Detektif Oh Namun secara mengejutkan kamera kutukan tersebut tidak berfungsi Di waktu yang sama Arwah jahat kembali datang kesana untuk membinasakan Kijun selamanya Terima kasih telah menonton! Arwah jahat berhasil bersatu dan mengendalikan Detektif Oh Namun di saat Arwah jahat akan menikam Kijun Detektif Oh berhasil mengambil alih kendali Dan meminta agar Kijun segera membunuhnya Walau ia pun sadar Jika Kijun menusuknya dengan pisau keramat Arwah Detektif Oh tidak akan bisa kembali ke alam baka Dan akan terjebak di alam kehancuran Jika Kijun melakukan ketika Jika Kijun melakukan ketika Tak lama dari itu, tiba-tiba sesuatu terjadi di studio foto Kijun Yang membuat kini studio foto itu akhirnya tutup untuk selama-lamanya Kutukan yang selama ini Kijun dapatkan akhirnya benar-benar hilang Bahkan tanda yang ada di pundaknya juga kini sudah benar-benar hilang 100% Karena kini Kijun tak dapat memulangkan arwah Hongsu Hongsu yang terjebak di dunia ini sampai kiamat datang bertekad akan terus melindungi dan mencintai Jiwon Hongsu juga bisa berinteraksi dengan Jiwon lewat pesan WA Dan kini Hongsu benar-benar bisa membuat Jiwon luluh kepadanya Sementara itu, Kijun yang sedang membereskan foto leluhurnya Menemukan sebuah surat yang sangat aneh Singkat cerita, diceritakan semenjak kejadian itu Kini Kijun mendirikan studio foto asli yang hanya melayani manusia sungguhan Bersama dengan itu pula, Kijun kini tidak lagi menjadi target dari para hantu jahat Yang membuatnya kini bisa bebas berkeliaran Berbalik jauh dengan Hanborin Yang kini malah dikejar-kejar hantu yang memintanya untuk diantarkan ke alam baka Kebingungan itu akhirnya terjawab Suatu malam, Kijun didatangi malaikat maut Yang dahulu membuat perjanjian dengan leluhur Kijun Malaikat itu menyebutkan Jika selama kamera kutukan masih ada di dunia Maka kutukan itu tidak akan pernah sirna Malaikat itu juga menambahkan Jika kutukan Kijun berpindah kepada Hanborin Yang memiliki segel di tangannya Akibat dahulu Paman Kijun menitipkan kamera kuno itu kepada Hanborin Menyadari jika kini Hanborin dalam bahaya Kijun pun lantas langsung bergegas ke rumah Hanborin Dan setibanya disana memang benar Jika kini Hanborin adalah pewaris dari kamera kutukan itu Berbekal surat catatan yang baru saja Kijun temukan Kijun berusaha keras menelusuri arti dari catatan itu Catatan itu telah Paman Kijun sempurnakan Yang mana di dalam catatan itu tertulis Beberapa tanggal dan tahun dari munculnya Gerhana Bulan Diceritakan setiap terjadinya Gerhana Bulan Gerbang menuju Alam Baka terbuka sangat lebar Dari percakapan dengan Malaikat Maut kemarin Kijun akhirnya bisa menyimpulkan Jika ia harus mengembalikan kamera kutukan yang telah dicuri oleh leluhurnya Saat Gerhana Bulan nanti Untuk menghilangkan kutukan yang saat ini berpindah kepada Hanborin Dan diceritakan Gerhana Bulan akan tiba dua malam dari sekarang Karena tak ada waktu lagi Di hari berikutnya Walaupun mendapatkan tentangan keras dari Hanborin Di malam berikutnya Kijun benar-benar pergi Demi menghilangkan kutukan kematian dari orang yang saat ini ia cintai Setibanya di hutan yang dimaksud Kijun dihadapkan dengan kejaran para hantu jahat Yang sangat menginginkan kamera kutukan tersebut Hingga di saat Gerhana Bulan terjadi Kijun akhirnya bisa masuk ke Alam Baka tepat pada waktunya Bertepatan dengan itu pula Di studio foto Hanborin dan Jiwon beserta Hongsu Harus berusaha keras menahan para hantu jahat yang ingin mengincar Hanborin Di samping itu Kijun akhirnya mampu menemukan tempat asal kamera yang saat itu ia bawa Sebelum menyimpan kamera itu Kijun diingatkan oleh malaikat maut Jika Kijun menyimpan kamera itu di sana Maka Kijun tak akan bisa kembali lagi ke Alam Dunia Namun jika Kijun tidak menyimpan kamera itu Maka bisa dipastikan Jika kini Hanborin akan meninggal di tangan para hantu jahat Kijun yang telah membulatkan tekan Lantas tanpa basa-basi lagi menyimpan kamera itu Di waktu yang sama pula Hanborin yang sangat terdesak Akhirnya bisa selamat Karena kini Kijun telah mengembalikan kamera kutukannya Dan kini kutukan yang Hanborin miliki sudah benar-benar menghilang 100% Kembali ke Kijun Kijun terhempas ke tempat ia awal datang Di sana Kijun tidak bisa menemukan jalan untuk pulang Dan Kijun kini benar-benar terjebak di Alam Baka untuk selama-lamanya Singkat cerita Semenjak kejadian itu Satu tahun telah berlalu Kehidupan di Alam Dunia benar-benar sudah berubah Diceritakan Lee Hyun Oh dipenjara seumur hidup Dan kini Hanborin sedang menjadi buah bibir publik Korea Yang menjulukinya sebagai pengacara hebat yang bisa mengalahkan pemerintahan Diceritakan juga Hong Su yang terjebak di Alam Dunia Membuat sebuah universitas untuk para hantu Di universitas hantu itu Ia mengajarkan bagaimana cara mengambil barang dan merasuki tubuh manusia Diceritakan Walaupun kini Hanborin telah menjadi pengacara hebat Ia tak mampu menyemunyikan kerinduannya kepada Kijun Sesekali ia membayangkan betapa senangnya ia jika Hanborin bisa hidup selamanya bersama Kijun Hingga di suatu malam Hanborin yang baru saja pulang dikejutkan dengan kehadiran Kijun Yang selamat dan bisa kembali ke Alam Dunia Cerita lalu mundur beberapa hari ke belakang Diceritakan di suatu malam Kijun yang terjebak di Alam Baka Didatangi arwah Yong Hee kecil yang datang untuk menunjukkan jalan pulang Saat itu gerhana bulan sedang kembali terjadi Dan gerbang Alam Baka tentu saja terbuka kembali Yang mana hal itu menunjukkan jika Kijun akhirnya bisa pulang ke Alam Dunia Setelah satu tahun lamanya berpisah Kijun akhirnya bisa kembali berkumpul dengan sahabatnya Walaupun kini tanpa kehadiran detektif Oh yang biasa melindungi mereka semua Dan film pun tamat Ditutup dengan ending yang cukup membahagiakan Nah sekian dulu dari kami Semoga drama yang kita bawakan ini Bisa mermanfaat dan menemani waktu luang Anda Sekian dari kami Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya Sekian dan terima kasih banyak